tentang teknologi finansial yang bergerak di platform digital payment ya atau pembayaran digital. Jadi prakteknya untuk pembayaran digital ini sudah banyak sekali. Mungkin teman-teman kelas 3F ini sudah banyak yang melakukan transaksi pembelian dengan menggunakan digital payment ya. Baik itu beli hero, beli skin, beli diamond atau beli di e-commerce terutama yang cowok-cowok yang beli item-item untuk game mobile itu harusnya bisa menjelaskan digital payment atau pengalaman mereka menggunakan digital payment gitu ya. Jadi kita akan bahas yang pertama adalah konsep digital payment kemudian sejarah digital payment kemudian yang paling penting juga kita akan membahas cara kerjanya kemudian keuntungan finansialnya itu dapat dari mana aja mereka dan isu-isu krusial yang ada di ekosistem digital payment. Materi belajar hari ini itu adalah video-video yang sudah saya kirim di grup plus ya kalau nggak salah dari kelas 3C karena mereka yang lebih dulu membahas materi. Oke kita mulai aja ya, jadi yang pertama adalah Eka Padma ya yang presentasi silahkan Eka bisa berbagi layar Eka presentasi via laptop atau ponselnya? Jadi via ponsel berarti nanti bisa buka aplikasi kalau sudah login ya jadi kalau kelas sebelah itu ada yang sudah login tapi meskipun saldunya 0 kita bisa lihat isi aplikasinya itu. Sudah kelihatan ya? Sudah-sudah Eka silahkan ya. Nanti kalau ada teman yang bertanya silahkan langsung bertanya ke Eka atau nanti kalau ada informasi yang mau ditambahkan saya mohon maaf harus potong nanti presentasinya Eka untuk menjelaskan biar lebih jelas informasinya ya. Silahkan Eka dijelaskan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Nama saya Aniloh Putu Eka Padmawati. Di sini saya akan mempresentasikan tentang salah satu aplikasi dari digital payment yaitu dana. Mohon maaf sebelumnya, saya di sini belum pernah menggunakan aplikasi dana namun saya mencoba untuk mencari informasi terkait dari penggunaan dana aplikasi dana tersebut. Nah, sebelum membahas tentang dana saya ingin membahas terlebih dahulu tentang pengertian dari digital payment dan juga keuntungannya. Nah, digital payment merupakan pembayaran elektronik melalui SMS atau seperti internet online banking. Sistem ini mengotormalisasikan beberapa subsistem di mana pembayaran yang meliputi cucilan rumah, kartu kredit, berbagai tinjaman nasabah, dipermudah dengan adanya transaksi pembayaran sel online dan internet yang merupakan salah satu interpens media pembayaran. Nah, ada pun keuntungan dari digital payment ini yaitu kita bisa meningkatkan keamanan pembayaran dan transaksinya lebih cepat. Kemudian pembayaran yang mudah kapanpun dan dimanapun dan tentunya sistem keamanan bertransaksi lebih aman dibandingkan dengan cash. Nah, selanjutnya yaitu tentang pengertian dari dana itu sendiri. Nah, dana adalah dompet digital Indonesia yang didesain untuk menjadikan setiap transaksi non-tunai dan non-kartu secara digital, baik itu online maupun offline yang dapat berjalan dengan cepat, praktis, dan tetap berjalan keamanannya. Seperti yang kita lihat pada layar, di sini sudah tersedia yaitu keamanan dana dompet digital. Nah, dana di sini menyediakan beberapa keamanan, yaitu yang pertama, yaitu kode PIN dan OTP. Nah, kode PIN di sini merupakan nomor identifikasi pribadi yang dibuat dan ditentukan oleh pengguna melakukan aktifasi dana untuk melakukan verifikasi identitas. Sedangkan OTP atau kode one-time password ini adalah kode sandi yang dikirim melalui layanan pesan singkat SMS ke nomor telepon pengguna yang berdasar pada aplikasi dana yang berfungsi untuk melakukan verifikasi atas transaksi atau tindakan tertentu yang dilakukan melalui dana. Selain itu juga, saldo dan alat pembayarannya yang tersimpan dijamin 100% keamanannya, pembayaran dengan saldo dana dan kartu bank lebih cepat dan aman dan transaksi lebih aman yang dilengkapi dengan sistem keamanan tercanggih dan terpercaya. Oke, Eka saya bantu menjelaskan ya. Jadi, Eka sudah langsung menjelaskan keamanan ya. Tidak apa-apa, itu lebih bagus karena nanti diskusinya bisa lebih banyak. Jadi, kalau kita bicara fintech yang bergerak di platform digital payment seperti yang Eka sampaikan tadi, itu adalah kalau kita lihat artinya digital payment kan pembayaran digital ya. Artinya, kita tetap membayar menggunakan uang fisik, tapi uang fisik yang ada di dompet kita, itu kita sekarang berikan atau disimpan dalam bentuk sebuah aplikasi digital payment. Jadi, nanti di aplikasi digital payment itu kita punya saldo, misalkan 1 juta atau 500 ribu yang merupakan uang fisik yang kita pindahkan. Jadi, kenapa bisa ada fintech digital payment? Itu sebenarnya untuk mendukung ekosistem dari bisnis digital ya, atau e-commerce, atau perdagangan elektronik. Kalau kita lihat di awalnya kan, perdagangan elektronik itu, kalau dulu pelopornya, kalau nggak salah 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 satunya adalah Amazon, eBay.com gitu ya. eBay, Amazon dan eBay. Nah, mereka kan waktu itu belum ada istilah digital payment ya, lalu muncullah buah perusahaan yang punya ide, kenapa nggak kita ya dukung ekosistem e-commerce ini dengan membentuk sebuah dompet digital gitu. Nama perusahaannya adalah Paypal gitu. Jadi, kalau teman-teman melihat sejarahnya, itulah asal mula, kalau nggak salah pelopor dari digital payment. Nah, konsep digital payment ini sebenarnya sudah ada ya di Indonesia itu, kalau yang pakai Telkomsel itu namanya T-Cash. Pernah tahu nggak T-Cash yang ditempel di belakang HP itu? Ada yang pernah pakai dulu? Kalau sekarang T-Cash itu kayaknya udah berubah, sepertinya ya udah berubah menjadi link aja. Makanya kalau kita mau upgrade akun link aja itu, kita harus keberapa hari terdekat gitu ya. Jadi, T-Cash yang dulu buntuk, buntuknya itu adalah bulat, kemudian ada uruf T warna merah ditempel di belakang ponsel kita itu sekarang menjadi link aja. Kemudian sekarang juga ada e-money ya. Anggaplah itu seperti payment digital juga. Kalau e-money itu kan bentuknya kartu ya. Bank-bank punya e-money semua, ada BRI, BNI semuanya punya. Dan kalau kalian sekarang berangkat dari gili manuk ke tapang, itu nyebrang, itu bayarnya harus e-money. Mereka nggak terima lagi uang fisik. Jadi, isi saldonya di e-money, kemudian bayarnya pakai e-money. Jadi, anggaplah itu adalah kebuah ekosistem dari digital payment. Jadi, digital payment ini dibuat untuk apa namanya, membantu ekosistem dari perdagangan elektronik atau e-commerce. Tujuannya agar perdagangannya lebih mudah, transaksinya lebih cepat, dan real-time gitu ya. Jadi, kita beralih ya langsung ke keamanan, isu keamanan. Jadi, dalam ekosistem fintech digital payment, isu keamanan itu menjadi kursial. Kira-kira Eka bisa menjelaskan ya, kenapa dompet digital seperti dana ini harus ada kode PIN, kemudian dia harus memberikan kode QR yang dinamis, kemudian ada garansi 100%, dan ada sistem keamanan yang terpercaya gitu. Kira-kira kenapa dana harus menuliskan ini di website-nya? Menurut Eka gimana? Mungkin untuk meyakinkan pengguna dari dana itu sendiri, Pak. Biar misalnya tidak, misalnya, biar akunnya itu misalnya tidak di, misalnya kayak di blok gitu, Pak. Mungkin lebih meyakinkan dari penggunanya. Oke, yang lain teman-teman, yang lain kelas 3F gimana pendapatnya? Kenapa kira-kira isu keamanan itu menjadi kursial dalam ekosistem digital payment, atau kenapa sih dana itu harus mengembangkan ada, biasanya kalau kita pakai OTP itu kan di verifikasi dua tahap ya, kalau mau login ke email atau mau ke WhatsApp, itu kita bisa pakai OTP. Jadi kalau mau transaksi, kita harus masukkan PIN dulu, setelah PIN, kalau kita aktifkan verifikasi dua langkah, itu ada password OTP lagi yang dikirimkan, biasanya melalui SMS. Nah, kenapa itu harus dilakukan oleh dana atau oleh fintech digital payment yang lain? Kira-kira teman-teman yang lain ada pendapat nggak? Gimana ada pendapat? Kenapa kira-kira harus ada semua itu gitu di websitenya dana, atau mereka harus menampilkan itu di dalam websitenya dan bisa dibaca oleh semua orang gitu. Ada yang tahu? Coba saya Pak. Sebentar, siapa dulu? Ratih dulu ya, Ratih habis itu Yastini baru Aribawu ya. Silahkan Ratih. Menurut saya Pak ya, kenapa dana ini, pertama kita masukin kode PIN, terus ada kode-kode selanjutnya, supaya biar pasti bahwa yang bertransaksinya ini, orang yang mempunyai dana tersebut. Misalnya kalau sumpah saya nggak isi kode PIN dan lain sebagainya, itu kan bisa aja nanti kayak di-hack sama orang, jadinya kita nggak dapat transaksi apa, tapi uang di dana kita tuh berkurang kayak gitu. Oke, jadi untuk memastikan bahwa yang transaksi memang yang benar-benar punya akun ya, atas kesadaran sendiri ya, gitu. Analisa yang bagus ya dari Rate. Oke, Yastini gimana pendapatnya? Kalau saya tuh setuju sama dengan teman-teman, Pak. Kan sekarang ini sangat banyak aplikasi-aplikasi yang mendukung kegiatan vintage ini. Dimana pengguna setiap aplikasi itu harus mempunyai keuntungan serta keamanan yang untuk meyakinkan para pengguna itu untuk menggunakan aplikasi ini tuh berbeda dengan teknologi seperti itu. Dan untuk menjaga keamanan dari pengguna dana itu sendiri maupun teknologi digital yang lain. Jadi, apa namanya, menjaga keamanan akun gitu ya. Oke, pendapat terakhir dari Ari Bawu gimana pendapatnya? Mungkin dari pendapat saya kurang lebih salah, Pak. Menambah keyakinan keamanan dari aplikasi dana tersebut bahwa akun yang mereka masukkan itu aman dan tidak bocor. Oke, jadi untuk memastikan bahwa aplikasinya aman gitu ya. Oke, terima kasih ya pendapatnya semua. Jadi yang pertama, kenapa kira-kira ada keamanan yang berlapis-lapis kemudian ada jaminan seperti itu ya. Contohnya simpel aja, sekarang kalian punya dompet fisik yang di dalamnya ada uang 1 juta, apakah kalian akan taruh sembarangan gitu aja kan intinya? Kalian pasti tidak akan taruh sembarangan kan? Mungkin kalian akan taruh di lemari, di lemarinya itu isi kunci lagi kemudian setelah isi kunci ada gemboknya lagi kemudian kunci gembok itu digembok lagi dan seterusnya. Ya, itulah jawabannya. Ya, karena yang kita simpan di sini adalah uang kan gitu logikannya. Dan itu alasan pertama ya, karena kita menyimpan uang gitu. Karena orang menyimpan uang pasti cenderung dia ingin menginginkan tempat penyimpanan itu aman gitu. Dan hanya dia saja yang bisa mengakses gitu ya. Nah, kemudian yang kedua yang terkait sama Arribawa adalah kepercayaan gitu. Misalkan sekarang kita lihat ada berita bahwa ada seorang pengguna dompet digital yang kebobolan akunnya gitu. Dan kebobolan akunnya terjadi di aplikasi yang populer, yang banyak dipakai oleh masyarakat. Bayangkan sekarang, kira-kira orang-orang yang punya saldo di digital payment itu kira-kira apa yang mereka lakukan? Mereka pasti akan menarik dananya kembali kan? Atau mereka akan langsung membelanjakannya dan tidak akan menginstal aplikasi itu. Jadi sebenarnya tujuan dari, salah satu tujuan dari adanya sistem keamanan yang canggih di dana atau fintech digital payment itu adalah untuk membangun kepercayaan kepada publik gitu. Artinya ketika kepercayaan kepada publik itu terjaga bahwa digital payment itu benar-benar melakukan tugasnya dengan baik untuk membantu proses pembayaran, maka akan semakin banyak orang yang akan pakai aplikasi digital payment. Sehingga di kemudian hari Indonesia itu akan menjadi cashless society atau masyarakat yang beralih menggunakan uang digital. Sehingga kita ketika kita ke toko, kita akan enggak dapat lagi kembalian dalam bentuk permen gitu contohnya. Kalau sekarang kan orang belum percaya ya, masih banyak yang belum percaya menggunakan dompet digital. Karena ribet, susah, dan tidak semua merchant menggunakan dompet digital. Kalau kalian beli bakso pinggir jalan, enggak semuanya pakai dompet digital kan, pedagang baksonya gitu. Oke, jadi itu keamanan ya. Jadi untuk menjaga akun, untuk keamanan saldo, dan yang kedua yang paling penting adalah untuk membangun kepercayaan publik terhadap ekosistem dari digital payment kita. Karena sekali kepercayaan itu runtuh, sama seperti kalian terhadap mantan ya, maka kalian tidak akan percaya lagi kepada mantan atau kata-kata manis yang diucapkan oleh mantan gitu ya. Logikanya seperti itulah. Oke, ada pertanyaan berkait dengan isu keamanan di digital payment? Saya rasa jelas ya. Jadi kalau kalian nanti masuk ke digital payment, kemudian agak ribet ya tujuannya untuk itu, untuk mengamankan akun dan saldo yang ada di akun kalian. Oke, Eka. Terima kasih presentasinya. Berikutnya, cara kerjanya dana ini gimana, Eka? Slide-nya saya masuk ke produk atau fitur dana, Pak. Oke, sebelum Eka menjelaskan cara kerjanya, saya akan menjelaskan siapa pihak yang terlibat ya dalam ekosistem digital payment. Itu ada tiga pihak. Yang pertama adalah publik atau kita sebagai pengguna aplikasinya. Jadi kita yang menginpal aplikasi dan mengisi saldo itu adalah kelompok pertama. Kemudian kelompok kedua itu adalah pengelola fintech-nya sendiri. PT apa gitu, kalau dana saya lupa siapa. Pengelola fintech-nya, digital payment. Dan yang ketiga adalah merchant atau toko-toko yang bekerja sama dengan fintech-nya. Jadi, cara kerjanya harus menjelaskan hubungan antara ketiga pihak itu. Silakan, Eka, dijelaskan. Baik, Pak. Nah, seperti yang kita lihat pada tampilan, produk, pada fitur atau dana, terdapat akun yaitu akun premium, menu top-up, dan juga kirim dan minta dana. Nah, di sini dijelaskan cara mudah jadi dana premium. Jadi, kita jika menggunakan aplikasi dana, kita bisa menggunakan akun dana biasa atau akun dana premium. Nah, akun dana premium ini merupakan akun yang telah terverifikasi melalui verifikasi biometrik dan identitas. Nah, apa sih perbedaan dari akun biasa dan juga akun, dan sedangkan apa sih perbedaan dari akun biasa dengan akun premium? Jadi, terdapat pada jumlah saldo yang dapat disimpan dalam akun. Nah, di mana akun biasanya hanya dapat menyimpan saldo maksimal 2 juta. Sedangkan dana premium bisa sampai 10 juta. Selain itu juga, jika kita ingin melakukan transaksi tarik tunai, kita bisa melakukannya hanya melalui dana premium. Jadi, seperti yang kita lihat di layar, untuk bisa menjadi akun dana premium, kita diminta untuk memasukkan beberapa persyaratan. Misalnya, seperti foto-foto identitas, verifikasi foto wajah, kemudian isi nomor identitas dengan benar, dan selanjutnya kita tunggu sampai proses validasi selesai dilakukan. Nah, keuntungan dari akun dana premium ini, kita bisa top-up sampai dengan 10 juta. Kita bisa kirim uang ke sama akun, tarik tunai, dan tentunya ada penawaran spesial dan berbagai keuntungan lainnya. Nah, kemudian pada fitur menu top-up, pada menu ini kita bisa melakukannya melalui beberapa platform, mulai dari via ATM, transfer bar, hingga minimarket, dengan cara memasukkan kode virtual akun yang terdapat pada aplikasi dana. Nah, minimal top-up dana ini 10 ribu, sedangkan maksimalnya itu 10 juta. Selanjutnya, pada fitur kirim dan minta dana, nah, pada fitur kirim dana ini, pengguna dana bisa mengirimkan uang dengan memindai kode QR milik akun dana penerima, mengirim uang ke saldo dana pengguna lain melalui nomor telepon atau ke rekening bank penerima, serta mengirim uang bisa melalui tautan ke media sosial atau WhatsApp. Kemudian langsung saja ke fitur minta dana. Nah, pada fitur minta dana ini merupakan fitur di mana pengguna dapat mengajukan permintaan sejumlah nominal uang kepada sesama pengguna dana lain dengan mengindai kode QR atau dengan mengirimkan link permintaan sejumlah nominal yang diminta dari media. Seperti itu. Oke, saya bantu menjelaskan. Jadi, tadi Eka benar sekali menjelaskan ya, bahwa ada dua jenis akun biasanya di beberapa fintech digital payment. Yang pertama itu adalah akun biasa gitu ya, akun yang maksudnya kalau kita pertama kali install kita akan masuk ke sana, jadi akun biasa gitu. Kemudian ada jenis berikutnya yaitu akun premium. Kalau di link aja itu ada dua jenis, akun biasa sama full service gitu ya. Yang membedakan adalah fitur-fitur yang kita pakai. Kalau kita pakai akun premium itu akan berbeda dengan fitur yang biasa gitu. Kalau di fitur biasa kita nggak bisa transfer uang saldonya, maka di fitur yang premium atau full service itu kita bisa transfer gitu ya. Nah, pertanyaan saya sekarang adalah ke Eka, kenapa digital payment itu membedakan dua kelompok pengguna mereka? Satu adalah pengguna yang biasa, satu lagi adalah pengguna yang premium. Kira-kira gimana Eka penjelasannya? Mungkin, kalau menggunakan akun premium mungkin bisa lebih, dari pengguna dana itu bisa, mungkin lebih bisa mendapatkan keuntungannya gitu Pak. Misalnya dari akun, kita bisa menggunakan akun premium itu, dana itu bisa memperoleh keuntungan misalnya dari promo-promo, iklan-iklan, terus memberikan, memberikan misalnya kayak cashback, kayak gitu tentu, dari semua itu dari upgrade akun Pak. Oke, teman-teman yang lain gimana pendapatnya kira-kira? Kenapa sih harus dibedakan dia menjadi dua jenis akun, akun biasa sama akun yang premium itu kira-kira apa? Kalau misalkan saya baru install dana, Eka kemudian saya ingin beralih ke akun premium, kira-kira saya mengeluarkan sejumlah uang enggak untuk beralih ke akun premium itu Eka? Mungkin ada Pak ya, sebagai dana dari administrasi, dari kita beralih ke akun premium itu, mungkin ada cuma, saya kurang tahu, pembayarannya itu berapa, saya kurang tahu. Teman-teman yang lain gimana, ada yang pernah pakai digital payment enggak, kemudian beralih dari akun yang biasa gitu, ke akun yang premium atau yang full service gitu. Ada punya pengalaman? Belum pernah. Belum pernah ya? Berarti masih belum sama pakai akun biasa ya? Oke. Kalau kita, ada yang pakai Mola TV enggak di sini atau TV digital? Ada yang install aplikasi TV digital enggak? Netflix gitu misalkan atau yang lain? Enggak ada juga ya? Kalau kita mau, apa namanya, mau beralih ya, kalau di Mola TV itu kan, ada siaran Liga Inggris kan, yang live gitu ya, tapi kalau kita install biasa, maka kita akan bisa nonton siaran Liga Inggris itu secara live. Makanya yang harus dilakukan adalah, kita harus upgrade akun kita ke, yang akun premium gitu. Jadi, biaya upgrade-nya itu adalah, kita bayar Rp65.000 untuk selama sebulan gitu ya. Jadi, uang Rp65.000 itu akan menjadi keuntungan untuk digital. Oke. Nah, kalau di, apa namanya, di digital wallet ini, kalau kita naik akun, kira-kira harus mengeluarkan uang enggak, kira-kira? Nah, coba dicari ya, tugas dari teman-teman kelas 3F, misalkan kalau digital payment-nya itu, penggunanya ini pindah dari yang akun biasa ke akun premium, kemudian mereka harus mengeluarkan jumlah uang, maka uang yang dikeluarkan oleh pengguna untuk upgrade akun itu, itu adalah salah satu keuntungan finansial dari digital payment gitu ya. Sama seperti misalkan kalian main game mobile gitu ya, harus beli item ini, harus beli skin, harus beli hero, harus beli diamond, kan ada sejumlah uang yang harus kalian keluarkan kan. Nah, uang itulah yang akan menjadi keuntungan dari perusahaan pengembang game mobile-nya gitu. Sampai di sini jelas? Jelas ya, nanti kita cari apakah kalau upgrade akun ke digital wallet itu harus mengeluarkan sejumlah uang. Kalau benar dia mengeluarkan sejumlah uang, maka itu akan menjadi keuntungan finansial dari, apa namanya, dari digital wallet-nya gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini jelas ya? Saya mau tanya, Pak. Ya, silakan, Febri. Tapi kan kalau saya lihat di sini nggak semua yang ada upgrade itu harus ada pembayaran, itu cuma caranya berbeda, Pak. Jadi kalau misalnya, ada nggak, apa namanya nih, pelaturan-pelaturan seperti ini yang upgrade itu nggak perlu ngeluarin dana? Itu kan ada juga, Pak. Ya, itu kan memang tergantung dari kebijakan, pengelola fintech-nya ya. Kalau kita lihat ke link aja, masuk ke website-nya link aja, kalau kita mau akur dari akun biasa ke full service, itu kita diminta ke gerapani terdekat gitu. Itu ada tulisannya kok. Bentar saya tunjukkan. Nah, tapi di website-nya tidak disebutkan apakah kita mengeluarkan uang untuk upgrade akun. Nah, itu kan belum jelas ya. Karena saya pribadi juga belum pernah upgrade akun. Misalkan nih, kalau kita nanti upgrade akun, kemudian diminta sejumlah uang, atau ada biaya administrasi bulanan gitu, misalkan, uang yang kita keluarkan itulah yang akan menjadi keuntungan dari digital payment-nya gitu ya. Tapi kalau nggak ada yang, ada kebijakan untuk tidak upgrade akun, upgrade akun tidak mengeluarkan uang, ya itu tergantung dari kebijakan manajemen dari pengelola fintech-nya gitu. Itu Febri ya, semoga jelas ya. Siap, siap, jelas. Oke. Oke, terima kasih ya untuk Eka dari dana. Terima kasih banyak. Kita beralih dulu ke yang lain ya. Terima kasih Eka ya atas presentasinya. Jadi Eka sudah menjelaskan tentang, apa tadi, sejarahnya, kemudian dana itu apa, fitur keamanannya, dan fitur-fitur yang lain gitu. Silakan Eka bisa selesai presentasi. Jadi cara punya dari dompet digital itu sangat gampang ya. Semuanya akan dimulai dari pengguna. Jadi mereka install, kemudian mereka isi data diri, kemudian verifikasi akun, kemudian setelah verifikasi akun, baru deh mereka bisa top up gitu ya. Nah top up-nya itu bisa di transfer bank, bisa mbanking, bisa di Indomaret, di Alfamart, atau yang lain gitu. Nah itu bisa tergantung dari kebijakan top up dari masing-masing pengelola fintech-nya gitu ya. Nah setelah top up, mereka akan disesuaikan nih fitur yang mereka terima dengan jenis akunnya. Kalau akun biasa, maka saldo maksimalnya 2 juta. Kalau akun premium, misalkan di dana itu maksimalnya 10 juta. Nah setelah saldonya terisi, baru deh bisa belanja. Nah mereka belanja di merchant-merchant yang bekerja sama dengan pengelola fintech-nya. Jadi tidak semua merchant itu ada ya. Misalkan merchant A atau toko A itu bisa ada di dana, tapi nggak ada di OVO gitu contohnya. Kalau di Singaraja kan ada restoran yang menerima dana, tapi kalau mau pakai OVO dia nggak bisa gitu. Jadi itu perbedaan penggunaan digital payment-nya ya. Silakan berikutnya Gita ya. Pak sebelumnya saya mau bertanya Pak. Silakan Ratih, gimana pertanyaannya? Saya kan belum pernah menggunakan dompet digitalnya nih Pak ya. Misalnya saya ingin menggunakan dompet digital, kan saya pernah belanja di Alfamat, terus ditawarin untuk mengaktifkan dana kayak gitu. Nah misalnya saya mengaktifkan dana, terus menaruh uang di sana. Apakah ada portongan administrasi gitu, misalnya kalau saya nggak pernah menggunakan dana selama sebulan misalnya, apakah uang saya berkurang atau tetap di nominal awal kayak gitu Pak? Oke. Terima kasih ya Ratih. Jadi dari pengalaman saya itu nggak ada pengurangan saldo ya. Jadi berbeda dengan tabungan di bank. Kalau kita nabung di bank itu kan ada biaya administrasi per bulan. Tapi kalau di dompet digital ini namanya juga dompet ya, itu kan seharusnya tidak berkurang. Jadi setiap bulan itu nggak ada potongan. Kalau saya selama 6 bulan terakhir ini pakai dompet digital, hampir setahun terakhirlah pakai dompet digital, itu nggak ada pengurangan untuk saldo kita. Tapi nanti ketika membayar, biasanya ada biaya administrasi, ada biaya-biaya lain yang tergantung dengan merchant yang bekerjasama dengan pengelola fintechnya. Tapi untuk biaya administrasi bulanan itu nggak ada. Jadi bisa diisi misalkan 200 ribu, kemudian kita nggak belanja 3 bulan, uang 200 ribu itu akan tetap gitu. Tapi biasanya kalau kita nggak belanja itu, kita yang rugi ya pengalaman saya, karena pertama nggak ada poin, kemudian nggak dapat poin ya kalau OVO itu ada poinnya. Satu OVO poin itu sama dengan satu rupiah, kemudian kalau kita nggak belanja itu nggak dapat cashback, kemudian kita tidak berhak untuk ikut undian, dapat promo dan seterusnya gitu. Jadi memang ketika kita punya dompet digital, dalam tanda petik ya pengalaman saya, kita dipaksa untuk belanja gitu. Karena kenapa dipaksa untuk belanja? Agar kita bisa dapat OVO poin, agar kita bisa dapat cashback, agar kita bisa dapat promo-promo yang lain, ikut undian, dan seterusnya gitu. Jadi kalau ratih isi saldo dompet digitalnya 500 ribu, tapi nggak pernah dipakai, ya lebih baik nggak usah diisi saldonya. Karena, apa namanya, karena nggak akan dapat keuntungan kita, seperti itu ada OVO poin, dan seterusnya. Jadi kalau di literatur terdahulu, kita lihat ya bahwa digital payment ini lebih cocok dalam tanda petik, itu dipakai oleh generasi muda yang memang suka belanja. Karena mereka akan tertarik dengan promo, tertarik dengan cashback, dan seterusnya gitu. Jadi hasil penelitian menunjukkan bahwa dompet digital ini ternyata lebih banyak dipakai oleh generasi milenial di kota-kota urban yang besar ya, seperti Jakarta, Surabaya, Bandung gitu. Karena mereka senang belanja, pilihan belanjanya banyak, merchantnya juga banyak, dan seterusnya. Dan mereka juga belanja karena didorong oleh dapat poin, dapat diskon, dapat cashback, dapat promo, ikut undian, dan seterusnya gitu. Jadi memang untuk di Indonesia, penggunaan dompet digital ini lebih cocok ya, tanda petik, di kota-kota besar. Artinya merchant yang mereka ajak kerjasama udah besar gitu. Kalau di Singaraja ya, pengalaman saya, kadang kita beli bakso gitu, beli bakso apa, di tempat merchantnya itu belum ada digital payment. Kemudian kalau datang ke restoran ini, mereka nggak nerima digital payment yang jenis OVO gitu. Jadi mau nggak mau kita harus semua install tuh, mau OVO, mau dana, mau link aja itu di install semua. Kalau teman saya, pengalamannya seperti itu. Jadi dia install semua. Jadi dia punya OVO, dia punya dana, dia punya link aja. Jadi kalau dia ke Denpasar, dia lihat promo apa di OVO, maka dia akan belanja ke sana, dapat cashback. Kalau dia mau beli apa, dia lihat di dana ada promo apa, di tempat apa, tempat makan apa, ada promo, dia akan ke sana gitu. Jadi memang digital payment ini seharusnya di install dan di top up saldonya bagi yang suka belanja gitu. Itu Ratih ya. Gimana penjelasannya bisa dipahami? Bisa Pak, terima kasih. Jadi hasil literatur terdahulu ya, yang saya baca digital payment itu pertama, memang cocok untuk kota-kota besar, Jakarta, misalkan Surabaya, yang merchantnya itu udah banyak bekerja sama. Kemudian memang pas segmen pasarnya itu adalah generasi milenial ya, yang memang suka hangout, kemudian suka nongkrong di beberapa merchant tersebut, yang mereka memang tertarik juga dengan promo-promo atau cashback yang diberikan oleh fintechnya. Nah, tapi untuk singar aja, pengalaman saya dalam tanda petik kecocokannya itu masih di bawah 50% lah, karena kita sehari-hari belanja di pasar dan belum banyak pasar juga yang menerima digital payment. Tapi ke depannya mungkin akan semakin banyak yang pakai ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke Gita ya. Gita yang presentasi ya. Oke, Gita silakan bisa presentasi. Jadi kita baru dapat satu perspektif ya dari dana, mungkin nanti sebentar ada perspektif lain yang kita berikan. Silakan kita dijelaskan, dipresentasikan ya. Gimana Gita? Presentasinya pakai laptop atau HP? Halo, Gita. Wah, keluar ya Gita ya? Atau masih ada di sini? Maaf Pak, menggunakan laptop. Oh ya, oke. Silakan. Udah lagi ngomong. Sampai ada temannya ya Gita presentasi ya. Mohon lo apa? Apakah ada kelihatan Pak ya? Ya, belum. Belum di saya, belum. Sudah Pak? Belum. Mungkin teman-temannya sudah melihat. Ya, sambil jalan aja deh presentasi Gita. Perlu intrakenang, Pak. Ya, kalau pembelajaran daring ternyata juga banyak kendala ya. Jadi, memang pembelajaran daring itu pendukung sih sebenarnya dari tetap muka gitu. Belum terlihat loh Gita di layar saya. Tapi belum efektif. Iya, karena semuanya nggak ngidupin video. Coba semua mahasiswa yang hidupkan videonya. Kan saya tahu karakternya, ekspresinya. Yang jomblo aja yang hidupin video. Pilihan Pak, pilihan. Gimana, Gita? Bisa terlihat? Udah, udah. Udah, ya. Sudah di datang? Ya, sudah. Silahkan kita bisa presentasi ya. Baik, sebelumnya perkenalkan. Nama saya Gita Rameyani. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah digital payment. Sebelumnya saya akan membahas tentang financial technology. Financial technology adalah gabungan dari jasa keuangan dan teknologi. Di mana financial technology dapat mempermudahkan orang untuk melakukan pembayaran tanpa harus berkat muka. Nah, dengan adanya financial technology atau sering disebut dengan vintage, kita dapat mempermudah transaksi dengan sangat mudah, cepat, dan bisa dilakukan di mana saja. Yang awalnya sebelum adanya financial technology harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang cash. Sekarang sudah bisa melakukan pembayaran tanpa harus bertatap muka. Nah, bagian dari financial technology yaitu digital payment. Digital payment adalah sebuah cara pembayaran untuk menggunakan, yang menggunakan media berteknologi seperti SMS, mobile banking, internet banking, digital wallet, dan sebagainya. Seluruh kegiatan ini dapat dilakukan hanya dengan menggunakan perangkat elektronik yang bernama ponsel pintar. Nah, seperti yang Bapak tadi jelaskan, yang terlibat dalam digital payment itu ada sebagai pengguna yang membuat akun dan juga merchant-merchant yang bekerjasama dengan digital payment tersebut. Ada pun contoh dari digital payment yaitu ada GoPay, dana yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, ada Link Aja, dan masih banyak lagi. Baik, di sini saya akan membahas tentang Link Aja. Link Aja adalah layanan keuangan elektronik berbasis aplikasi yang membuat transaksi keuangannya lebih mudah dan gampang. Nah, jenis Link Aja itu terdapat dua tipe, akun pengguna Link Aja untuk pengguna baru itu terdaftar sebagai tipe basic service. Ada basic service dan full service. Di sini memiliki perbedaan yaitu basic service itu saldo maksimumnya itu 2 juta, sedangkan full service itu saldo maksimumnya 10 juta. dan yang menggunakan basic service itu tidak bisa mengirim uang dan tarik saldo, sedangkan di full service bisa mengirim uang dan tarik saldo. Itu perbedaan dari kedua tipe tersebut. Oke, jadi bisa dilihat enggak dua jenis akunnya itu Gita? Kalau enggak salah di bawahnya ada keterangan deh. Bagaimana cara kita mau upgrade akun itu bisa di-scroll ke bawah? Nah, cara upgrade ke full service itu dengan memilih akun, tipe akun, lalu update ke full service, lengkapi data diri seperti nama ibu kandung dan nick e-KTP. Selanjutnya, rekam gambar secara live dan kedipan mata sesuai instruksi. Tahap keempat, full service akan diproses dalam 1x24 jam. Seperti ini cara upgrade ke full service, Pak. Oke, jadi kita harus ke gerak hari terdekat ya untuk upgrade ke full service. Nah, apakah itu ada mengeluarkan sejumlah uang? Nah, itu kita belum tahu. Mungkin nanti kalau sempat kita upgrade lah akun dompet digitalnya ya. Nah, sekarang pertanyaan saya ke Gita adalah kira-kira fintech digital payment itu untungnya keuntungan secara finansialnya dapat dari mana aja Gita? Berapa, Pak? Keuntungan finansial dari digital payment itu mereka dapatnya dari mana aja? Mungkin dari... Dari mana? Teman-teman yang lain gimana pendapatnya? Kira-kira kalau digital payment ini kan sebuah perusahaan juga kan? Pasti mereka mencari profit gitu ya. Ya, silakan Alvin. Kalau menurut saya, digital payment ini kan ada aplikasinya, Pak. Nah, untuk aplikasi ini kan harus unduh. Yang dapat saya baca di suatu artikel itu, apabila seorang mengunduh suatu aplikasi ini, yang punya aplikasi ini akan dapat uang gitu, Pak. Sekitar berapa tuh setiap unduhan ya? Sekitar 7.500-an tuh, Pak. Terus selain itu, apabila kan aplikasinya sudah di-install, terus itu dibuka. Nah, pada saat membuka aplikasi itu juga akan dikenakan... Apa namanya? Pemilih aplikasinya kan juga mendapatkan uang, Pak. Setiap pembukaan aplikasi seperti itu. Kira-kira sebesar 3.500 kayaknya, kalau nggak salah, yang dapat saya baca gitu. Selain itu juga pendapatan juga dapat... Pendapatan pemilih aplikasi juga didapatkan melalui iklan-iklan yang disayangkan. Terima kasih, Pak. Oke, jadi kalau mengunduh aplikasi, ada orang yang mengunduh aplikasinya, kemudian memasangnya dan sampai menggunakannya itu dapat, apa namanya, dapat gini juga ya, uang juga ya. Nah, itu apa namanya, itu informasi dari Alvin gitu ya. Jadi, kalau menurut saya yang pertama, keuntungan secara finansialnya ya, itu dapat dari upgrade-upgrade akun gitu ya, atau peningkatan fitur yang ingin dimiliki oleh pengguna gitu. Biasanya kalau perusahaan software developer atau membuat aplikasi mobile, mereka akan dapat keuntungan ketika pengguna itu membayarkan sejumlah uang untuk upgrade akunnya, atau menginginkan sebuah fitur baru dalam aplikasi mereka. Jadi, misalkan kalau Anda fiturnya basic, maka Anda nggak bisa top up saldo di atas 2 juta. Maka ketika ingin saldo Anda di atas 2 juta, maka Anda harus upgrade ke akun premium gitu ya. Ya, contohnya seperti Spotify gitu, misalkan kalau kita ingin upgrade dari Spotify biasa ke Spotify premium gitu, maka kita harus mengeluarkan sejumlah uang gitu ya. Bisa per hari, bisa per minggu, bisa per bulan, itu tergantung dari kebutuhan penggunanya ya. Jadi, mereka akan dapat dana dari sana yang pertama. Kemudian yang kedua, digital payment itu dapat keuntungan dari selisih jasa yang mereka tawarkan. Kalau di digital payment ini kan kita bisa beli pulsa ya. Kalau beli pulsa Rp50.000 itu mungkin kita nggak harus pas bayar Rp50.000. Mungkin kita harus bayar Rp52.000. Jadi, selisih itu yang akan dipakai sebagai keuntungan dari digital payment-nya gitu ya. Ya, sama seperti kita beli pulsa di agen pulsa lah, kita beli Rp100.000 kan kadang bayarnya ada yang pas Rp100.000, ada yang kadang bayar Rp101.000, ada yang Rp102.000, dan seterusnya. Jadi, biaya jasanya itu akan menjadi keuntungan dari perusahaan fintech-nya. Kemudian yang berikutnya itu ada kerjasama dengan merchant. Gita bisa klik bagian merchant itu nggak? Merchant, tuku. Kita akan lihat seperti apa tuku-tuku yang bekerjasama dengan link aja ya. Bisa diklik nggak Gita? Udah terlihat? Udah. Di saya belum terlihat ya. Jadi, keuntungan yang ketiga dari digital payment itu mereka akan dapat dari kerjasama dengan merchant. Seperti promo cashback ya, itu pasti mereka untung gitu ya. Kita selama ini kan berpikir, apa mereka nggak rugi nih sering berikan cashback gitu kan. Nah, itu mereka pasti untung. Karena kriteria cashback itu ada tiga syarat dari cashback. Pertama, pasti untuk produk tertentu ya. Kalaupun untuk semua produk, nanti akan masuk ke syarat berikutnya. Jadi, pasti ada produk tertentu. Misalkan di MACD itu ada, kalian ke MACD misalkan sekarang, kemudian kalian akan lihat, beli kentang goreng di MACD gitu ya. Minimal pembelanjaan, beli kentang goreng di MACD nanti dapat cashback 10%. Jadi, cashback-nya itu akan diberikan untuk produk tertentu. Kemudian yang kedua, ciri dari cashback itu, apa namanya, ada minimal pembelian gitu ya. Misalkan beli kentang goreng di MACD, minimal pembelian kentang goreng 200 ribu, nanti akan dapat cashback 10%. Kemudian yang ketiga, cirinya itu adalah ada waktunya ya. Misalkan beli kentang goreng di MACD, minimum pembelian 200 ribu dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, itu akan dapat cashback. Coba kalian perhatikan promo-promo cashback. Pasti paling tidak ada tiga kriteria itu. Karena sudah dihitungkan oleh fintech-nya sendiri dan merchan-nya pasti mereka akan tetap dapat untung kalau meskipun berikan cashback ke pengguna mereka ya. Karena apapun strategi yang dibuat oleh toko, meskipun dia itu ngasih uang ke kita atau diskon ke kita, itu pasti tetap menguntungkan toko itu gitu ya. Itu prinsip dasar dari bisnisnya. Jadi, jangan senang kalau kalian dapat cashback dan berpikir perusahaannya sedang baik ke kalian. Jadi, mereka tetap untung dari proses cashback itu. Jadi, keuntungannya yang ketiga dari kerjasama dengan merchan. Terus, keuntungan yang keempat dari digital payment itu adalah dari uang yang mereka simpan di bank. Jadi, kalau kita mau top up gitu misalkan di Indomaret atau Fiat Transfer Bank, itu kan kita menyerahkan uang sebenarnya kan. Nah, uangnya disimpan di mana? Kalau kita baca literatur terdahulu, itu uang dari fintech digital payment itu disimpan di bank. Bayangkan jika ada 5 ribu orang, anggaplah 10 ribu orang yang installing aja, kemudian mereka top up 500 ribu, berarti perkalian itu akan menghasilkan simpanan di bank. Nah, bunga simpanan itu akan menjadi keuntungan juga untuk fintech digital payment-nya. Jadi, jangan berpikir mereka akan menyimpan uangnya sendiri ya, enggak masuk akal. Mereka akan menyimpannya itu di bank. Dan mereka juga akan dapat bunga. Sama seperti perusahaan asuransi, uang nasabah itu akan disimpan di bank atau diinvestasikan kembali di instrumen investasi dengan risiko yang kecil ya, karena mereka harus pakai itu. Jadi, perusahaan investasi itu pasti akan berinvestasi di instrumen investasi yang resikonya kecil. Tapi, karena apa? Karena uang itu akan dipakai atau ditarik lagi oleh nasabah. Kemudian yang kelima keuntungan itu dari iklan. Jadi, ada iklan di aplikasinya atau di websitenya, itu akan kita lihat nanti. Jadi, saya rasa cara kerja antara link aja dan dana itu sama ya. Sistem keamanan yang sama, cuma yang membedakan nanti adalah jenis akunnya, kemudian cara upgrade akun, dan merchant-merchant yang bekerja sama dengan fintechnya. Kalau kita lihat kan, di merchant yang bekerja sama dengan link aja ini kan rata-rata ada di kota besar ya. Kalau di Singaraja paling ada MACD, kemudian KFC. Kalau Jeku itu punya Indonesia ya, Starbucks itu enggak ada di Singaraja. Alphamart, Alphamidi juga enggak ada di Singaraja. Jadi, hanya beberapa merchant. Jadi, memang lebih cocok dipakai di kota-kota yang besar. Gita, ada yang mau disampaikan lagi? Mungkin cara... Cara apa? Cara pakai link aja. Oke, silakan bisa dijelaskan cara pakai link aja. Jadi, saya juga sebelumnya tidak pernah memakai aplikasi link aja. Di sini saya mendapatkan informasi cara pakai link aja. Langkah awal, yaitu menginstall aplikasi melalui App Store. Lalu, registrasi, daftarkan nomor HP kamu dan buat ping rahasia di aplikasi link aja. Lalu, isi saldo. Pastikan saldo kamu cukupi untuk bertransaksi. Mungkin itu langkah awal untuk memakai link aja. Selanjutnya, cara isi saldo. Bisa melakukan pengisian saldo link aja melalui rekening bank, yaitu ATM Himbara, Mobile Banking atau Internal Banking, Alphamart, Alphamidi, Circle K, Dan Plus Dan, Family Mart, Gravari, Indomaret, Kantor Post, Nitral Link aja, atau Mila, dan Suzuya. Untuk cara bayar merchant, yaitu bayar merchant pakai link aja. Bisa dengan send QR atau QR code. Cara membeli pulsa atau kuota. Pilih menu beli pulsa atau kuota. Pilih tujuan pengisian pulsa atau kuota ke nomor sendiri ataupun orang lain. Lalu pilih nominal dan masukkan PIN. Setelah itu transaksi akan berhasil. Ini fitur cara bayar beli di HP. Mungkin ada untuk membayar listrik, voucher games. Itu bisa menggunakan link aja. Dan belanja online. Kirim uang. Itu ya, Pak. Oke, mohon maaf tadi ada sedikit hang di laptop saya. Jadi, itu langkah di, apa namanya, di cara kerja dari link aja ya. Jadi, sama seperti yang lain. Kita harus install, kemudian kita harus isi saldo. Setelah itu baru bisa berbelanja gitu ya. Jadi, caranya gampang dan teman-teman bisa mencoba di sini. Terima kasih, Gita, ya, atas presentasinya. Bisa saya yang presentasi sebentar, Gita? Baik, Pak. Jadi, kalau teman-teman mau belanja di sebuah tempat gitu untuk menggunakan digital payment itu harus dilihat dulu merchantnya menerima apa enggak gitu ya. Biasanya akan ditempel di depan tukunya. Menerima pembayaran dengan OVO atau dana gitu ya. Oke, jadi itu untuk penjelasan digital payment. Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Teman-teman yang lain ada pertanyaan? Saya rasa sudah jelas ya. Sudah jelas ya? Oke. Sekarang saya mau tampilkan bagaimana peluang kita ya. Misalkan peluang kerja kita di fintech gitu. Jadi, yang saya mau ingin tunjukkan selain kita dapat ilmu dari kuliah ini, kita juga harus melihat bahwa di masa depan, dua atau sampai tiga tahun lagi, itu industri fintech itu bakal terus berkembang dan dan apa namanya dan itu akan semakin banyak gitu ya. Dan ketika itu akan semakin banyak, maka kita yang muda-muda ini harus menjadi bagian dari fintech itu gitu ya. Oke, coba saya sebentar ini masih loading ya layarnya. Oke. Maaf ya, ini agak loading karena harus buka aplikasi webinarnya juga. Oke. Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Oke. Oke, yang saya maksud promo itu yang ini ya. Jadi, generasi muda, milenial di kota-kota besar itu tertariknya menggunakan digital payment. Kalau kita lihat hasil pelitian itu biasanya karena promo-promo yang ada di sini gitu. Mereka akan makan. Promo di UFO kita mau makan di mana? Jadi, mereka akan makan di, misalkan di sini ya, apa ini, Yoshinoya gitu. Beli satu, gratis satu gitu. Kemudian, mereka akan belanja di Tokopedia pakai UFO gitu misalkan. Karena mereka tertarik dengan promonya. Ya, ini yang, apa namanya, yang tadi disampaikan bahwa mereka itu biasanya tertarik dengan promonya gitu. Kenapa mereka pakai digital payment. Kemudian, oke, kita masuk ke karir ya. Jadi, kita bicara misalkan apa sih yang kita bisa manfaatkan dari digital payment ini ya. Jadi, kita bisa bekerja di digital payment. Contohnya, kalau kita lihat website-nya UFO, kita masuk di website-nya UFO, kita klik bagian karir ini ya. Maka, kita akan dapat beberapa informasi tentang posisi-posisi kerja yang ada di struktur dari sebuah fintech digital payment ya. Nah, ini adalah lapangan kerja atau current job openings ya. Artinya, mereka membutuhkan sumber daya manusia dalam konteks ini gitu. Misalkan, di CEO-nya mereka ada anti-money laundering analysis gitu. Kemudian, ada data privacy officer. Dan, dan kebanyakan itu juga dari IT ya. Ada di bagian teknologi, kalau data modeling engineer ini kan teman-teman di IT. Tapi, kalau kita diakutan, kita bisa masuk ke sini nih. Pertama, ada bagian finance accounting and tax gitu. Ada accounting assistant, ada corporate finance manager. Jadi, posisi untuk fintech nanti akan banyak memerlukan orang akutansi. Kemudian, juga ada layanan keuangan, financial service. Ada insurance. Karena, mereka sekarang harus membayar atau ada fitur pembayaran untuk asuransi. Jadi, mereka harus memahami ini. Kemudian, kita juga bisa masuk ke marketing ya. Ada account executive specialist, ada head of marketing analytics. Dan, bagi teman-teman yang tertarik dengan dunia digital, sekarang itu harus bisa memahami beberapa aplikasi yang terkait dengan analisis data dan visualisasi data ya. Misalkan, kalau punya Microsoft itu ada Microsoft Power BI, kemudian ada Tableau, kemudian Excel-nya itu harus diperkuat, karena itu akan mempengaruhi kemampuan kalian bekerja nanti. Jadi, kita harus memahami beberapa aplikasi itu sudah bisa membantu kita. Karena kan sekarang jamannya era big data, kalian harus bisa menentukan target pasar, kemudian segmentasi pasar, kemudian strategi marketingnya seperti apa itu dari data-data yang ditampilkan atau dimiliki oleh perusahaan. Kemudian, bagi yang suka dengan fraud atau tentang resiko keuangan, kalian bisa masuk ke identifikasi resiko dan fraud. Misalkan, kira-kira digital payment ini risikonya apa? Pertama adalah terjadinya penyalahgunaan akun. Kemudian, resiko berikutnya adalah nasabah, eh sorry, pengguna top up saja tapi tanpa pernah belanja. Itu kan merugikan si fintech juga kan, meskipun mereka dapat bunga dari uang yang dipinjamkan. Tapi kalau orang nggak pernah belanja dengan digital payment mereka, mereka akan rugi juga. Kemudian, bagi yang suka dengan memasarkan produk, kalian bisa ke desain produk ini ya. Misalkan produk apa yang kira-kira bisa dijual lagi oleh OVU gitu. Dan menariknya, OVU ini dia memberikan kesempatan untuk magang, internship gitu ya. Jadi, kalian bisa klik misalkan offline team gitu. Jadi, ya nggak sekarang juga sih harus magang, misalkan 2 atau 3 tahun lagi ya. Dan syarat magangnya itu sesuai dengan jurusan kita. Misalkan dia tulis tidak perlu pengalaman dalam magang ini. Bisa ditulis ini ya. Jadi, magangnya itu currently studying or freshly graduate from reputable university mayoring and counting finance economic gitu. Jadi, siapa yang bisa magang adalah yang sekarang sedang belajar atau baru lulus dari universitas bereputasi. Kalau universitas kita kan sudah terakreditasi A ya, jadi pasti bisa dipertimbangkan. Jadi, selama ini kan kalian bertanya, kira-kira pengalaman itu dapat dari mana? Salah satunya dari magang. Dan mereka, perusahaan yang fintech itu biasanya memerlukan teman magang untuk mendapatkan saran, masukan, dan mengembangkan SDM mereka gitu. Oke, kalau kalian tertarik kalian bisa apply. Nah, ini bagus nih OVO. Karena mereka memberikan kesempatan anak muda Indonesia untuk magang. Tapi, perhatikan syaratnya. Yang pertama, excellent in English both written and verbal. Jadi, ya mau nggak mau kalau kalian harus masuk ke bisnis digital atau dunia kerja nantinya, paling nggak harus kuasai bahasa Sing. Kemudian, advanced in operating Microsoft Office Suite, Word, Excel, PowerPoint, dan sebagainya. Jadi, paling nggak harus bisa kuasai lah Word, Excel, sama PowerPoint. Jadi, ya dipelajari juga meskipun kita pernah sehari-hari menggunakan Word, Excel, tapi banyak fitur-fitur yang belum kita pakai di aplikasi tersebut. Kemudian, ini dari OVO. Kemudian, kalau link aja dia ada beberapa posisi laparan kerja. Kemudian, mungkin ini kebanyakan teknologi ya, karena setahu saya link aja itu masih di bawah T-Cast, perubahan dari T-Cast. Makanya, harus disuruh ke Telkom, Telkomsel kalau nggak salah. T-Cast itu punya Telkomsel. Oke, sampai di sini gimana? Ada pertanyaan terkait dengan Fintech Digital Payment? Mungkin yang tertarik masuk ke Digital Payment ya, karena kalian tahu nggak bahwa sekarang anak muda itu lebih senang bekerja di beberapa perusahaan e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, TikTok, kemudian ada yang di perusahaan investasi. Nah, mereka lebih sering ke sana karena emang sekarang anak muda kan lebih suka digital sama teknologi ya. Jadi, mereka lebih sukanya ke sana. Ada pertanyaan sampai di sini? Gimana teman-teman kelas 3F? Ada pertanyaan? Belum mungkin, Pak. Oke, jadi memang dari sini kita bisa tahu bahwa banyak sekarang peluang kerja ya. Artinya, ketika kalian lulus, kalian bisa punya dua pilihan, mau bekerja dengan di tempat tertentu atau membuka wirausaha sendiri atau yang paling bagus itu adalah mengkombinasikannya. Dan saran saya, kalau bisa kalian bekerja di bidang-bidang yang berhubungan dengan digital ya, keuangan digital, kemudian bisnis digital, karena itu perkembangannya sangat cepat dan menuntut kalian untuk mau tidak mau harus belajar. Misalkan saat ini saya sedang ikut webinar tentang penggunaan alat analisis untuk visualisasi data. Ya, sebenarnya kalau dosen kan nggak perlu belajar itu ya. Kalian bisa berikan data kalian ke apa namanya, ke orang lain kemudian dianalisa. Tapi kan keinginan kita untuk belajar itu kan yang membedakan kita dengan orang lain ya. Apakah kita mau belajar sendiri, mengetahui lebih banyak atau menyerahkan itu ke orang lain. Nah, itu jadi pilihan kita. Dan semakin kita mau masuk ke dunia digital, maka mau nggak mau kita harus terus belajar. Misalkan, kalau kalian jualan online di Instagram, apakah kalian akan tetap posting foto yang seperti itu-itu aja atau kalian akan belajar bagaimana cara membuat foto yang menarik gitu. Jadi, setiap minggu, setiap bulan kita tuh harus dituntut untuk terus belajar. Karena akan ada selalu perkembangan baru di dunia-dunia digital gitu. Oke. Sudah jelas sampai di sini kuliahnya? Jelas ya? Oke. Saya harap untuk digital payment sudah jelas. Jadi, cara kerja atau konsepnya itu gampang. Tinggal dipraktekkan saja lah ya. Dipraktekkan saja. Oke, minggu depan materi kita adalah fintech yang bergerak di bidang investasi ya atau investment gitu. Yang mau presentasi minggu depan siapa kira-kira? Fintech yang bergerak di bidang investasi minggu depan. Siapa yang mau? Silahkan. Gimana Pak Ebrick kok? Cowok menyerahkan gitu teman-teman. Ya, yang belum presentasi lah. Kalau investasi itu kan banyak ya. Ada reksadana, ada emas. Kalau kalian cek di beberapa aplikasi yang ada di Playstore itu udah banyak terkait dengan investasi emas. Tapi harus hati-hati ya bahwa tidak semua aplikasi itu terjamin keamanannya gitu ya. Kalau di reksadana itu ada bareksa, ada bibit, ada tanam duit gitu ya. Kalau di emas itu ada apa ya kalau nggak salah ya. Saya lupa. Nah, yang punya Bukalapak nih kalau yang mau tahu contohnya ya, contoh fintechnya ya. Meskipun Bukalapaknya lebih ke e-commerce ya. Kalian lihat di Bukalapak itu ada menu investasi, itu ada dua menu ketika kalian klik investasi itu ada buka reksa sama buka emas. Buka emas itu artinya kalian bisa investasi emas meskipun tidak harus punya emasnya. Jadi, kalian mengeluarkan sejumlah uang terus nanti saldonya itu dalam bentuk gram emas gitu ya. Kalau sekarang kan emas investasi yang menarik ya karena setelah pandemi ini kenaikannya itu hampir 200 ribu, sekarang aja harga per gramnya itu menyentuh harga 1 juta dan buybacknya itu udah mendekati 900 ribu. Jadi, bayangkan kalau kalian nyimpan emas sudah dari 5 tahun yang lalu itu keuntungannya akan sangat besar. Atau kalian juga bisa cek misalkan Bukareksa. Bukareksa itu adalah aplikasi fitur di Bukalapak untuk investasi reksadana. Oke? Nah, siapa yang mau presentasi nih khusus investment? Ada yang mau menerima tantangannya? Tidak usah buat bukit-bukit lagi. Siapa? Marta Sari ya? Iya, Pak. Marta Sari, oke. Lagi satu siapa? Yang cowok nih? Yang cowok? Saya, Pak. Oke, Febri ya? Oke. Siapa? Jadi yang presentasi minggu depan terkait fintech yang bergerak di investasi itu adalah Marta Sari Putu Marta Sari dan Febri ya. Putu Febri, oke. Jadi, coba dicari di Google apa jenis-jenis fintech yang untuk investasi ya. Kalau di reksadana itu ada bareksa, ada tanam duit, ada bibit. Kalau di emas itu ada lain. Atau kalau kalian sekarang tahu investasi itu sekarang dalam bentuk aset digital juga ada ya. Contohnya aset kripto itu adalah Bitcoin. Pernah dengar Bitcoin nggak? Pernah dengar Bitcoin? Pernah, Pak. Bitcoin, pernah dengar? Bitcoin itu mata uang digital. Itu benar-benar mata uang digital ya. Kalau yang digital wallet itu kan dompetnya dia jadi digital tapi uangnya masih fisik sebenarnya. Tapi kalau Bitcoin itu kita bisa tambang dia kemudian kita pakai untuk belanja. Nah, itu mata uang digital. Dan ada orang yang menginvestasikan uang fisiknya itu ke uang digital dalam bentuk Bitcoin. Kalau kalian paham aset kripto investasi aset kripto kalian juga bisa pakai itu. Tapi biasanya kita akan bahas tentang reksadana, saham, atau aplikasi untuk emas gitu ya. Atau di Instagram deh ketik. Ada banyak sekali fintech yang bergerak di tiga itu. Contohnya bareksa, tanam duit, atau bibit gitu ya. Apa lagi satu yang nggak salah? Lupa saya namanya lagi satu. Warna aplikasinya biru kalau nggak salah. Oke, jadi silakan Marta Sari dan Febri dibaca materinya bisa dipresentasikan minggu depan langsung dari website perusahaannya ya. Oke. gimana ada pertanyaan lagi? Oke, tidak ada. Jelas, Pak. Jelas, ya? Oke, sip. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, jadi terima kasih untuk teman-teman kelas 3F ya. Semoga semua sehat. Nanti akan saya periksa UTS-nya pelan-pelan sambil memberikan pendapat gitu kira-kira ini bisnisnya bagus apa tidak gitu ya. Jadi semoga apa namanya, kuliah kita itu bermanfaat ya memberikan perspektif yang baru ke teman-teman bahwa di luar sana dunia digital itu sedang berkembang dengan pesat dan mau nggak mau suka nggak suka agar kita bisa mengejar masa depan itu harus kita beradaptasi ya. Jadi kita pakai konsepnya teori-teori evolusi lah ya. Jadi spesies yang mampu bertahan itu bukan yang paling kuat, yang paling kaya, atau yang paling hebat tapi yang paling mampu beradaptasi. Dan di dunia digital ini kita beradaptasi dengan cara terus belajar mencari informasi dan mengembangkan diri gitu. Jadi investasikan uang atau dana kalian pada hal-hal yang membuat kalian positif gitu ya. Oke, semoga bermanfaat. Kita ketemu minggu depan. Nanti rekamannya akan saya upload di YouTube ya. Terima kasih banyak ya bisa meninggalkan Google Meet-nya ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.